Dr. Mahmoud Al-Hadidi adalah salah satu dari sekitar 270 ribu Muslim Amerika yang terdaftar sebagai pemilih di Michigan. Pada Pilpres 2016, Dr. Al-Hadidi mendukung capres Partai Demokrat Hillary Clinton. Lalu pada Pilgub 2018, ia mendukung Gretchen Whitmer, juga dari Partai Demokrat, yang akhirnya menang Pilkada. Kali ini ia belum memastikan pilihan antara Joe Biden dari Partai Demokrat atau petahana Donald Trump dari Partai Republik. Osama Siblani adalah penerbit The Arab American News, situs berita dan koran yang banyak dibaca warga Arab dan Muslim di Michigan. Menurut Siblani, Muslim Amerika mempunyamarah terhadap larangan kunjungan, alias travel ban, yang kebanyakan ditujukan bagi negara mayoritas Muslim. Menurut pantauan Pew Research Center, jumlah Muslim di seluruh Amerika Serikat mencakup sekitar 1,1% dari seluruh penduduk Amerika. Tapi banyak Muslim tinggal secara terkonsentrasi di negara bagian-negara bagian kompetitif, yang dikenal sebagai swing state atau battleground state. Selain Michigan, banyak juga komunitas muslim di negara bagian seperti Florida, Pennsylvania, Texas, dan juga Virginia. Seperti kelompok pemilih lain, pilihan pemilih seperti ini cukup beragam. Meskipun, apabila Trump menjadi karakterisasi, kami ingin berbicara bersama dengan pemerintah Trump. Saya percaya bahwa ada beberapa masalah yang kami sangat ingin. Saya pikir bahwa dia tidak berbicara dengan warga di negara, itu sangat penting untuk kami. Dia mempunyai sokongan, tapi itu bukan substansial. Dr. Abdul El-Sayed adalah ahli epidemiologi yang bersaing dengan Whitmer untuk menjadi cagup Michigan pada 2018. Kini, ia tetap aktif berpolitik. Survei terbaru oleh Institute for Social Policy and Understanding menemukan bahwa sekitar 78 persen warga muslim AS yang berhak memilih telah terdaftar sebagai pemilih. Ini peningkatan 18 persen dibandingkan angka 2016. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.